Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, usaha jasa cuci karpet mendapatkan berkah tersediri seperti usaha jasa karpet yang ada di kota Parepare, Sulawesi Selatan ini. Usaha jasa cuci karpet tersebut ini kebanjalan orderan hingga puluhan gulung karpet mulai dari karpet rumahan hingga karpet masjid hingga merauf untung jutaan rupiah. Menjelang bulan suci Ramadan, salah satu tempat usaha jasa pencucian karpet di kota Parepare, Sulawesi Selatan, bajir pesanan dalam sebulan terakhir. Beragam pesanan cuci karpet datang mulai dari karpet rumahan hingga karpet masjid. Pemilik jasa cuci karpet ini pun bahkan menambah karyawan agar pelayanan lebih cepat. Pasalnya, jika biasanya jasa cuci karpet ini hanya mencuci 10 lembar karpet per hari, namun jelang Ramadan bisa mencapai 30 lembar karpet harus dicuci perharinya. Tarifnya dibanderol dari 40 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah tergantung ukuran karpet. Untuk karpet masjid, mendapat diskon 50 persen. Satu bulan menjelang bulan suci Ramadan, Alhamdulillah banyak karpet masjid sudah masuk untuk pencucian. Setiap hari biasanya sampai berapa karpet, Pak? Kalau karpet biasa untuk per hari itu rata-rata 15 karpet. Berkat jasa cuci karpet, untung jutaan rupiah perharinya dirahup sang pemilik. Pencucian karpet rutin dilakukan, khususnya karpet masjid, untuk kenyamanan umat muslim saat beribadah di bulan suci Ramadan. Dari para-para Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Ayus melaporkan.